Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kepada para peserta webinar post-COVID-19 Business Strategy webinar series. Pada hari ini kita part yang ke-6. Dengan tema The Social Media Power After COVID-19. Saya Indri Lestari yang hari ini akan menjadi moderator pada sore hari ini. Acara hari ini dipersembahkan oleh PT Indonesia Global Medica, PT Sterindo Medica, dan juga PT Rahaga Sehat Indonesia. Sebelumnya saya mau ucapin dulu selamat datang kepada para peserta juga dan juga kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu ada Sertuhu Nugraha. Boleh, Sir? Halo. Halo. Oke, Sertuhu ini dosen saya di kampus ya, London School. Dok, hari ini kita akan berbincang-bincang banyak ya, ya, Sir ya. Anaknya aku panggilnya Sir atau Pak. Sir aja, Pak aja kali ya. Karena ini bukan di... Pak aja ya. Sir itu biasa di kelas ya, Sir? Iya, makanya. Pembiasaan gitu kan. Oke. Pak Tuhu hari ini ya, beliau yang akan membawakan materi yang pastinya menarik untuk teman-teman semua. Tujuannya apa sih di adanya webinar hari ini? Nah, tujuannya kita dari PT Indonesia Global Medica, Sterindo Medica, dan juga PT Raga Sehat Indonesia ingin memberikan CSR kepada masyarakat umum yang kita tahu ya, pada saat ini banyak yang terkena dampak daripada COVID-19. Kita bilang nih, after COVID kita harus ngelakuin apa. Terus, walaupun kita ingin mulai membuka bisnis baru, harus seperti apa? Dan dari mana sih kita bisa membuat strategi-strategi baru? Misalnya kayak sekarang, kita mau tidak mau, ya pokoknya bisa tidak bisa, kita harus bisa mempunyai social media, seperti itu. Nah, di sini kan pasti ada beberapa dari teman-teman pengen tahu power social media itu seberapa besar sih untuk bisnis kita sebenarnya. Nah, nanti bakal dikupas-tuntas sama Pak Tuhu. Nah, sebelum itu bakal ada opening speech dulu dari Ibu Retno. Beliau adalah General Manager dari PT Indonesia Global Medica. Dipersilakan, Ibu. Ya, selamat sore. Selamat datang kepada semua peserta webinar sore ini. Setiap hari Senin pada jam 3 sampai 4.30 sore, kami PT Indonesia Global Medica, PT Serindo Medica, juga PT Raga Sehat Indonesia menyalenggarakan seris untuk entrepreneur sebagai bentuk kepedulian kami akan kondisi saat ini. Bahwa pandemi yang ada saat ini berlangsung panjang dan berdampak pada semua personil yang ada di Indonesia dalam berbagai bidang bisnis. Baik itu skala besar ataupun skala kecil, semua orang terkena dampaknya. Tujuannya tiap kali hari Senin kita mengadakan webinar entrepreneur ini supaya kita dapat mengasah ilmu, mempertajam keahlian, berbisnis ya tentunya. Dan nantinya diharapkan bisa untuk membawa manfaat, peningkatan skill, juga knowledge bagi Bapak, Ibu, peserta semuanya. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Tunggu Nugraha. Ini sudah di tengah kesibukan, aktivitasnya jadi praktisi bisnis, ngajar pula jadi dosen S1, S2. Lalu ya saat berkegiatan masih mau berkenan menyempatkan diri untuk hari ini join sama kita sebagai narasumber. Semoga ilmunya mencerahkan banyak orang, Pak. Karena pesertanya saya lihat ini nambah terus nih, dari tadi pagi sampai sekarang yang join nambah-nambah terus. Sekian dari saya, semoga nanti semua yang disampaikan oleh Bapak Tunggu Nugraha akan membuka wawasan bagi kita, terutama yang pada kena dampak COVID-19 ya, masih kepikiran nantinya masih seperti apa saat ini, lalu masih galau, gamang untuk mengambil tindakan, keputusan. Semoga dapat pencerahan. Terima kasih waktunya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Bu Ratno. Nah, teman-teman semua sebelum kita masuk kepada materi, ataupun saya membacakan CV dari pemateri, sebelumnya saya akan memberitahu dulu rules webinar kita pada hari ini. Jadi, rules yang pertama adalah nanti host ataupun co-host akan meng-unmute, juga bakal video dari teman-teman peserta mungkin tidak terlihat. Jangan kaget, kenapa nih saya nggak bisa nyalin video gitu kan. Memang untuk kehusuan gitu kan webinar hari ini, ya kita akan unmute dulu. Tapi, jika teman-teman dari peserta ingin memberikan pertanyaan, itu bisa langsung klik aja kolom chat, langsung ditanya, misalkan, Pak Tuhu, ini, 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 biar nggak lupa, itu bisa langsung di-chat. Jadi, meskipun teman-teman di-unmute, nanti bisa langsung chat pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terus, untuk peserta yang bisa hadir sampai akhir, tentunya, selain mendapatkan ilmu, teman-teman bakal dikasih e-voucher yang sangat menarik dari PT Indonesia Global Medica tentunya. Dan ada juga beberapa pengumuman seperti e-sertifikat, juga untuk absensi hari ini, agar e-sertifikatnya bisa nyampe ke Bapak Ibu juga dengan nama yang sesuai, seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja. Aku bacakan dulu CV dari pemateri kita, Pak Tuhu Nugraha. Oke, ini adalah CV dari beliau. Nama beliau, Tuhu Nugraha Dewanto, SIPMM. laki-laki, nasionalis Indonesia. Boleh dicatat buat teman-teman yang ingin mencatat nomor beliau. Mungkin ke depannya ada ingin yang ditanyakan gitu ya, Pak Tuhu, boleh dicatat 0813-8161-4688. Kemudian ada email beliau, tuhunugraha.impat.gmail.com dan ada juga link-in Tuhu Nugraha bisa langsung dicari. Atau kalau teman-teman pengen lebih kepo lagi, beliau punya website personal di www.tuhunugraha.com. Bisa langsung dikepo-kepo ya. Nah, dari education-nya ini, beliau lulus administrasi bisnis, di Gajah Mada University pada tahun 2005, April sampai dengan November 2006. IPK-nya 3,63. Kemudian, internazional relationship di Universitas Pajajara. Tahun 1999 sampai dengan Maret 2004, IPK-nya juga 3,6. Nah, beliau merupakan digital business consultant yang mempunyai pengalaman banyak sekali, melang-lang buana. Dari mulai consultant, training, terus kemudian juga mengajar, kemudian ada digital campaign juga. Nah, beliau ini mempunyai, sudah menangani lebih dari 100 klien di berbagai industri tentunya. Nah, contohnya telekomunikasi, otomotif, public service, consultant, FMCG, beauty and cosmetic, farmasi, non-profit. Wah, ini banyak banget ya Pak Kuhuy. Aku baru tahu juga nih Pak. Aduh, hospital dan lain-lain. Kemudian, dengan banyak penghargaan tentunya pada tingkat nasional dan juga internasional. Nah, selain dari digital business consultant, Pak Tuhu juga sebagai trainer tentunya, dan juga dosen, lebih dari seribu jam ini, men-training kelas ya seri ya, tentang digital transformation, digital marketing, dan social media. kemudian, beliau juga pernah melakukan training in-house di beberapa perusahaan besar. Wah, ini bagus banget nih. Perusahaannya seperti Telkom Indonesia, Liputan 6, Grup Kompas, Gramedia, Danon Aqua. Aku pernah juga lihat, Sertuhu ada ngisi acara ya seri di Liputan 6 ya? Iya, iya pernah. itu kayaknya acaranya memang dibuat khusus ya seri? Ada ininya ya? Betul, emang. Jadi ada, mereka punya acara khusus untuk bincang talk show seperti itu. Nah, bisa banget tuh buat teman-teman juga. Manfaat banget nih ilmu dari Sertuhu. Kemudian, beliau juga menjadi dosen tamu, yaitu di Fakultas MBA UGM, PPM Management Ciputra University, kemudian ada juga MM dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis Brawijaya University, dan juga Fakultas, apa nih, FIA Brawijaya University juga ya seri ya? Iya, FIA itu ilmu administrasi. kayak ilmu administrasi, ya. Dan, beberapa opini dari beliau tentang digital marketing dan sosial media, ini udah banyak banget juga dikutip di beberapa media yang bisa dibilang bergensi juga, seperti Nike Japan, Liputanam.com, Metro TV, Net TV, TV One, Swam Magazine, Femina, apa nih, Bloomers, Bisnis Week Indonesia. Indonesia. Iya. Kemudian ada Mixmercom, Tempo, Gatra, Konten, Info Komputer, dan Media Indonesia. Ih, banyak juga ya seri ya. Mereka kebiasaan nih, jadi panggilnya serta-terus. Pak Tuhun, mohon maaf. Ini adalah work experience dari beliau. Jadi, beliau udah pernah melangguan Bu Ana bekerja di mana aja sih. yang perlu kita tahu, dari Agustus 2013 sampai dengan sekarang, beliau menjadi dosen postgraduate S2 di London School Public Relations. Ngisi materinya ini, Social Media for Business, Digital Marketing Strategy, dan juga Internasional Business Communication in Digital Age. Nah, saya termasuk salah satu muridnya ya, Pak Tuhu, di mana kuliah Social Media for Business dan sangat menyenangkan. Kuliah bareng beliau. kemudian, pada Februari 2019 sampai dengan Januari 2020 sebagai pengajar juga di Departemen Komunikasi UI. Dilanjut, Februari 2018 sampai dengan sekarang menjadi internal advisor di Abnormal Pink Fence Integrated Digital Strategy Agency. Memang beliau ini selain melang-lang buana di bidang akademis, di agensi juga cukup banyak dan memang saya dapat banyak juga materi dari beliau. Kemudian, Agustus 2016 sampai dengan Januari 2018 sebagai CEO Abnormal Pink Fence Integrated Digital Strategy Agency tahun 2012, eh, 2013 ya, Februari 2013 sampai dengan Juli 2016 sebagai CEO juga. Ini ada beberapa yang menjadi highlight dari beliau, yaitu Responsible for the Operation of a Company Meet Revenue Target of the Company Build Strategy for Client. Wah, ini yang benar-benar ilmunya nih ya. And CRM, so first vice the execution, nah, clientnya yang udah pernah dipegang sama beliau ya. itu ada dari Seed, Durex, Kia Motor Indonesia, Trill, Bicycle, Much Better, Kopiko, Candy, Bang-bang, nah ini, ini udah pasti didengar sama teman-teman semua. Kemudian ada juga Toyota Motor dan Timezone dan Absolute. Kemudian beliau juga pernah pada tahun 2012 sampai dengan Januari 2013 itu sebagai Senior Strategic Calix Digital FMCG Specialist. Jadi, ini berhubungannya sama makanan ya, Sir, ya? Ya, Consumer Goods Product, ya. Ya, Developing Campaign, Strategy, Digital Channel. Kemudian, klien-kliennya beliau ini, SheCollen, teman-teman yang udah pernah nyobain She, nah mungkin tau nih ya kan. Terus ada juga Cornetto, ada Dreamy Creamy dan juga Close Up. Wah, banyak juga ya, Sir. Kemudian dari Juni 2011 sampai dengan Juli 2012 sebagai Netbooster Asia, Social Media Analysis atau sebagai kepalanya ya, Sel, ya? Developing Digital Campaign, Strategi dan Survive the Execution especially in Social Media, Managing Online Media Reputation Management. Dengan klien yang pernah beliau pegang yaitu ada L'Oreal Paris, L'Oreal Man Expert, Maybelline, Maybelline New York, Garnier Skin Natural, Garnier Pure Active dan juga Garnier Man. Dan terakhir, ini ada di pada tahun 2018 sampai dengan Juni 2011 di PT Virtual Media Nusantara sebagai Social Media Head. Oh, ini ada lagi sebagai apa nih, Sir? Online PR PR Management Digital Marketing Experience. Ya, Sir? Oke. Dan juga Web Consultant di tahun 2018 sampai dengan Mei 2019. Achievement apa aja sih yang pernah beliau dapet? Nah, ini menarik banget nih teman-teman. yang pertama ada Best Lecture Postgraduate Program LSPR 2019. Wah, beliau emang menyenangkan sekali kalau ngajar, jadi saya nggak heran kalau misalnya dapat Best ya, Sir ya. Award Short Course Startup Ecosystem by Australia Award Indonesia pada tahun 2018. Kemudian Best Lecturer di LSPR tahun 2007. Kemudian Finalist of Young Marketer Champion for 2008 dan 2019 dari Swamp Magazine. Wah, ini terkenal banget nih magazine-nya yang saya tahu untuk di dunia perbisnisan ya, Sir? ya? Iya. Oke, kemudian Finalist International Young Creative Entrepreneur by British Council tahun 2008, 2010, dan juga 2011. kemudian Winner A New Wave Marketing Writing Contest Organized by Mark Plus Inch pada Desember 2008. Kemudian beliau juga writer of bestseller book. pernah nulis juga nih. Nama bukunya www.hm Defining Your Digital Strategy November 2014. Udah sold semua ya, Pak Tuhu ini? Udah sold, tapi kemarin sempat dicatak pulang karena ada yang sponsorin, tapi cuman adanya di Gramedia, di online aja, cuman di Tokopedia. Oh, berarti teman-teman yang pengen juga baca buku beliau bisa langsung cari di Tokopedia. Kemudian achievement beliau yang terakhir yaitu sebagai trainer about social media and integrated marketing to 33 provinsi di Indonesia ya, Sir? Tahun 2013, November sampai Agustus sampai dengan November 2013. Oke, ini adalah CV dari beliau. Sangat menarik dan juga banyak sekali pengalaman yang sudah beliau miliki. Jadi, langsung aja kita masuk ke materi dari beliau seseru apa dan teman-teman karena ini ilmunya juga gratis, teman-teman juga gratis mau tanya apa aja langsung ketik di kolom komentar sebelum lupa. Jadi, nanti pada saat sudah selesai Pak Tuhu membacakan materinya atau menyampaikan materinya kita akan bahas Q&A setelahnya. Semoga Pak Tuhu dipersilahkan. Oke, boleh itu ya materi presentasinya di-share. Oke, jadi mungkin nanti kita akan mulai dari sosial media dan untuk bisnis sebagian besar sudah sudah paham ya ya sudah sering pakai di sini. Cuma nanti mungkin ya kalian bisa tekankan setelah COVID ini apa sih sebenarnya mungkin banyak yang bertanya-tanya kalau kaitannya dengan bikin bisnis kita jangan bisnis sekarang orang butuhnya A kita nyediainnya B biasanya akan mulai dulu dengan setelah COVID ini apa sih yang terjadi lanskap bisnis seperti apa sehingga Anda tahu ketika mau bikin bisnis bisnis sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama konsumen itu pertama kedua dikomunikasikan dengan tepat seperti dengan apa ekspektasi dari audiens terhadap produk dan bagaimana kita berkomunikasi dengan produknya itu karena seringkali yang terjadi kita melakukannya tapi kita tidak pernah mengkomunikasikannya ke publik gitu atau produknya kita tetap menunggu menunggu dan menunggu bahwa dunia akan kembali seperti zaman dulu makanya disebutnya new normal karena sebenarnya yang terjadi ada banyak sekali perubahan-perubahan mungkin kalau kayak IGM di sini kan Indonesia Global Medica mereka ada di industri yang tepat karena ini nanti kebutuhan industri kesehatan akan meningkat ajam setelah pandemik bahkan pemerintah sudah bilang misalnya investasi ke depan adalah infrastruktur kesehatan berarti kan kandar masyarakat juga sama kalau zaman dulu mungkin duitnya lebih banyak buat ke cafe buat makan buat beli fashion sekarang kok saya akan turun kalau Anda lihatin saya kemarin ke mall saya kaget grupnya Ismaya hampir semua di GI itu sudah ditutup saya tahu bahwa dia bukan menyerah tapi dia realisis untuk mengetahui melihat bahwa perubahan ini sangat besar dan orang nggak mungkin lagi nggak kembali ngafe-ngafe nongkrong tiap hari kayak zaman dulu karena COVID ini mungkin bisa jadi setahun lagi kita masih akan begini-begini aja buka-tutup buka-tutup dan lain-lain oke nanti lebih lanjut kita akan bisa diskusi next slide karena ini yang paling penting jadi social media hanya tools untuk kemudian kita berkomunikasi oke mungkin slide berlanjutan tadi sudah dijelaskan yang sudah panjang lebar kalau tadi mau buku tentang digital marketnya secara umum Anda bisa cari di Tokopedia bukunya masih ada di sana tapi memang tidak ada di toko buku konvensional karena memang dari sponsor kita dia maunya eksklusif di tempatnya dia oke next nah paling penting yang kita pahamnya adalah kenapa judulnya adalah setelah COVID kita harus tahu dulu jangan sekedar oh kita jualan apa ya kita jualan aja deh kalau social media pasti laku ya belum tentu kalau produknya itu bukan produk yang diputuhkan sama konsumen atau bukan prioritas gitu jadi ya orang nggak beli oke digunakan tapi kalau produk ini bukan sesuatu yang dibutuhkan mereka tidak akan membeli kalian harus lihat dulu perubahan perilakunya seperti apa orang akan banyak memotworking bekerja dari rumah dan ini bahkan beberapa perusahaan global sudah membuat itu akan jadi permanen Facebook internasional di headquarters yang bilang sebagian karyawan akan permanen terakhir yang saya baca Fujitsu dari Jepang sudah akan permanen semua karyawan kenapa? karena dianggap lebih efisien jadi pandemic itu jadi sebuah berkah bagi orang-orang yang lebih flexible time kalau zaman dulu kan selalu transform ke flexible time itu susah banget karena ada banyak alesan ada banyak ada masalah psikologis dan segala macam nah e-health ini juga akan naik ke depannya terus kemudian limited gathering travel restrictions jadi anda-anda yang di industri travel anda harus segera mengubah cara pandangnya terhadap industri travel terutama travel ke luar negeri itu akan sangat berkurang jauh physically ya jadi makanya sekarang lebih banyak adalah travel sepatnya virtual virtual tour naik gitu Bali saya selalu bilang sama teman-teman yang di Bali sekalipun bahwa industri travel Bali gak bisa lagi menghadapkan turis asing setahun dua tahun ke depan gak mungkin bahkan saya baru baca tadi teman saya share ke Australia warganya warga negara Australia sendiri kalau nyampe di Australia mereka harus karantina 14 hari dan harus bayar ke pemerintah gak bisa karantina madri dan segala macam dan bayarnya lumayan mahal jadi kebayang gak betapa kayak dihukum gitu kalau anda pergi ke luar negeri itu kayak hukumannya gede banget kemarin ada orang yang stranded di Hong Kong sudah tiga bulan dia padahal cuma transit doang tiga bulan di Hong Kong gak bisa ngapa-ngapain dia mau balik ke negara yang gak bisa ditutup mau ke negara tujuan juga ditutup jadi anda bayangkan ke depan ini di industri travel anda mau genjot gimana pun di media sosial sebagus apapun konten media sosialnya tetap gak akan bisa jalan kalau anda tahu anda tidak nyadari bahwa ini industri yang memang lagi menurun gitu dan memang orang sudah tidak butuh itu lagi nah nanti gimana caranya sih akan anda kasih contoh contoh-contoh real bagaimana entrepreneur atau pengusaha-pengusaha yang ada di industri-industri yang mulai turun dan kemudian dia sadar dia melakukan switch bisnisnya yang kemudian relevan sama perubahan perilaku saat ini gitu oke terus berikutnya next nah yang terjadi apa pertama adalah kontakless everything jadi pastikan kalau nanti bicara misalnya ngomongin konten media sosial yang ngomongin bahwa produk ini misalnya bisa dibeli online produk ini bisa delivery misalnya jasa bahkan bukan sekarang kalau anda liatin tukang cukur aja ada yang jasa datang ke rumah kenapa? karena orang sakut untuk ke tempat umum apalagi mungkin kalau disini di industri kesehatan paham sekali ya beberapa hari yang lalu WHO sudah bilang dan mengakui bahwa bisa terjadi airborne jadi apa namanya bisa lewat udara melayang-layang bukan hanya droplet yang kena jarak dekat kalau sudah melayang-layang lewat udara sudah makin pasti orang akan menghindari kerumunan dia kalau bisa di rumahnya aja kenapa di rumah? karena bisa dikontrol semuanya gitu orang yang hadir dan segala macam bisa dikontrol nah hal kayak begini anda harus tahu bisnis apa ya kemudian yang cocok di hal semacam itu baru kok kemudian kita bicara media sosialnya akan bicara apa jangan dibalik gitu oh ini bisnis saya lagi sepi kemudian berarti saya harus mengkomunikasikan di media sosial lebih genjat gak bisa karena ini pernah terjadi waktu saya pernah ada di grupnya Femina waktu itu dia mengundang ada salah satu pertanyaan pak saya jualan roti di stasiun dan sekarang sepi gak ada yang beli kira-kira gimana sosial media bisa meningkatkan penjualan saya ya saya jawab walaupun sosial media yang mau dipakai sosial media yang paling ampuh sekalipun yang dipakai sama konsumen mau pakai tiktok mau pakai instagram mau pakai apapun permasalahan ibu itu bukan masalahnya di media sosial bukan kurang gencar kita berkomunikasi sehingga hasilnya produknya jualannya dikit tapi masalah utamanya adalah stasiun sendiri ditutup bener gak? stasiun ditutup orang-orang gak pergi kemana-mana gak boleh pergi dan memang mengurangi berpergian nah kalau anda jadi pembisnis seperti itu yang harus dilakukan pertama adalah mengubah rotinya dijual delivery low touch study entah itu delivery lewat online bisa lewat gojek, grab atau apa sekarang ada paksel dan lain-lain atau kemudian masuk ke Tokopedia jadi you go to the customers dan anda harus bisa melihat ini tadi ya jadi kadang-kadang soalnya kita jadi misleading kita jadi salah arah karena kita pikir wah ini jadi sepi berarti marketing campaign yang harus digenjot padahal di daerah COVID sekarang yang membedakan adalah bukan hanya channelnya yang berubah tapi perilaku konsumennya itu berubah hampir drastis gitu apalagi warningnya adalah kalau anda di industri-industri yang mulai turun akibat COVID industri yang naik apa? kesehatan udah pasti naik industri e-commerce naik industri teknologi itu naik drastis bandwidth penyedia telekomunikasi pasti naik yang turun paling perasa itu adalah event organizer udah pasti ini sekarang kolaps luar biasa industri travel tourism yang konvensional juga turun luar biasa nah industri kalau industri-industrinya seperti itu anda mau campaign kayak gimana anda mau pasang iklan seberapa bedek pun ya gak akan jalan industri fashion juga turun kalau anda jualan baju nah mau kemana gitu kayak misalnya lah sekarang saya mau beli baju banyak mau buat apa orang cuma pakai zoom doang gitu orang gak akan pergi kemana-mana nah hal kayak begini kita harus tahu dulu sebelum kita masuk beresin di komunikasi media sosial anda harus beresin bisnis kita sendiri relevan atau enggak kedua bagaimana kita bisa relevan dengan perubahan yang terjadi saat ini kedua tadi misalnya human behavior immune certification jadi penting gitu kalau zaman dulu vaksin yaudah sampai bayi selesai udah sekarang berapa banyak orang yang kemudian pengen vaksin influenza dan sekarang banyak kayak kemarin saya nanya kan ada salah satu apps yang kemudian delivery susternya akan datang ke rumah untuk vaksin dan itu banyak yang mau seperti itu orang tua saya dia saya sempat vaksin juga dulu saya membayangkan enggak enggak kebayang bahkan akhir tahun lalu aja saya enggak bayang ngapain vaksin kalau enggak mau berangkat haji mendingan saya nongkrong di jurnal cafe bener enggak enggak pernah ada orang yang bayangkan itu tapi sekarang namanya rapid test dan segala macam itu sudah kayak hal yang biasa sekali nah perubahan-perubahan perilaku seperti ini bayangkan duit yang kita punya sama atau bahkan lebih berkurang karena beberapa orang penghasilannya turun saya dengar dari teman-teman yang misalnya pasangannya PNS tunjangan kinerja menurun 30% ada yang mungkin misalnya uang makan enggak dapat uang transport enggak dapat karena dia kerja di rumah dan segala macam berarti kan ada pendapatan yang turun nah pendapatan yang turun ini terus kemudian dibagi lagi dengan perubahan perilaku kaitan dengan kesehatan multivitamin itu zaman dulu orang mikir enggak enggak saya aja dulu enggak pernah minum multivitamin dan segala macam harus setiap hari sekarang saya harus punya kenapa? karena imunitas kita itu jadi sangat penting apalagi kemarin ketika ada airborne itu segala macam Anda enggak mungkin bersembunyi di gua tiap hari kan sekarang mungkin yang jadi jadi concern saya bukan lagi saya positif atau enggak covid tapi seperti bener kata teman saya yang penting adalah walaupun kena positif amit-amit kena imunitas saya harus tinggi berarti apa? konsekuensinya banyak produk-produk yang laku adalah produk yang bisa meningkatkan tadi kalau kayak tadi misalnya contoh lain adalah alat tadi ada airport misalnya itu kan jadi mungkin kalau Anda jualan itu 5 bulan yang lalu di awal tahun buat apa beli airport? saya kemarin ke salah satu depstore bahkan Anda enggak pernah bayangkan saya tidak pernah bayangkan sebelumnya depstore jualan termogan ditaruh dekat kasir sama kayak Anda biasanya di dekat kasir itu kan kalas kaki karena di bagian fashion itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya dan ini beneran Anda termogan saya lupa aja kemarin untuk memfoto tapi ini menurut saya realistis jadi industri harus kemudian mengikuti apa yang dibutuhkan oleh konsumen jaman dulu bayangin beli termogan beli termogan termometer harganya 600 ribu 700 ribu ih mendingan beli tiket ke Bali sekarang Anda tanyain begitu ya mendingan beli termogan karena ke Bali belum tentu bisa sampai harus rapid test dan segala macam mindset konsumennya berubah jauh karena tadi balik lagi perilaku ini dibentuk oleh perubahan terhadap situasi luar yang kadang-kadang sebagai pebisnis kita selalu gak lupa kalau Anda bisnismen you just think bukan hanya ngomongin channel pemasaran tapi balik lagi ke ujungnya adalah perilaku konsumennya seperti apa oke selanjutnya nah kalau di sini semuanya harus ngomongin higienis dulu Anda mungkin mikir aduh makan di pinggir jalan yang ini aja gak masalah teman saya sekarang udah mulai nanyain aduh saya gak jadi berani nih makan ke toprak pinggir jalan karena gak pakai sarung tangan saya juga gak berani untuk makanan sembarangan atau misalnya bahkan saya kalau mau ajakin ketemuan aja ke kafe saya nanyain dulu kafe-nya gimana SOP-nya gimana SOP kesehatan protokol kesehatannya gak bagus apa enggak dulu amit-amit mikir aja gak pernah kayak begitu mau kemanapun hayu gitu mau makan pinggir jalan yang cuci piringnya sambil dipinggir jadi selokan aja gak masalah cuma sekarang orang Anda tanyain ke teman-teman Anda mana mau yang kayak begitu terutama yang di middle up jadi Anda bisa tahu perubahan-perubahan perilaku seperti ini kemudian adalah work from form tadi jadi semuanya dari rumah berarti produk-produk yang akan laku adalah produk yang bisa di rumah bayangkan beberapa restoran yang gede-gede sekalipun sekarang sudah menyediakan yang setengah jadi tinggal digoreng dan segala macem bahkan teman saya ada yang kemarin bikin kayak syabu-syabu dia menyediakan alatnya termasuknya untuk makan di rumah kenapa ada industri yang baru semuanya datang ke rumah salam udah siapin datang ke rumah juga semua bahkan dokter kemudian tadi vaksin aja semuanya go to home kenapa rumah adalah tempat yang paling bisa dia kontrol Anda bayangin industri properti kayak gimana ya sama juga kalau jaman dulu orang mikirnya rumah cuma untuk tempat tidur doang kan sekarang dan saya mikir nantinya habis ini karena semua orang akan walking from home akan ada banyak perubahan misalnya apartemen-apartemen itu kan kecil-kecil tapi biasanya nanti akan laku mungkin adalah apartemen yang punya mini study room untuk apa untuk ruangan kerjanya dia bukan atau misalnya yang mix antara ruang kerja sama tempat tinggal gitu nah ini kan mengubah banyak hal atau mungkin ada service-service baru muncul dari situ terus kemudian take out take out atau home delivery everything everything delivery mau barang mau jasa gitu kan lihat deh sekarang udah biasa ada liatin tukang cukur barbershop yang datang ke rumah orang mau gak bayar lebih mahal mau apalagi meliatin kayak di Jakarta sekarang ini tiba-tiba dalam beberapa hari ini naik tinggi lagi gitu ya walaupun beberapa orang mungkin udah bosen ya jadi emang ini selain selain misalnya ini consulting aja sekarang juga lewat online psikolog segala macem dulu mana mau orang kayak begitu ah gak gak asdo dong bayaran saya saya bayar sama maksudnya dia aja cuma lewat online doang cuma sekarang anda pikir kenapa ada perubahan perilaku yang luar biasa tinggal nanti media sosial itu adalah mengkomunikasikan kedua adalah bagaimana mengkomunikasikannya itu tidak opportunistik yang harus empati penuh dengan empati anda tahu bahwa mereka butuh tapi jangan dieksploitasi juga konsumen sekarang itu lebih kritis nanti kita akan bicarakan itu nanti di belakang paling gak sekarang bayangkan dulu perubahan apa sih yang terjadi jadi kalau anda mikirin bisnis atau anda sudah punya bisnis yang dievaluasi bukan hanya sekedar oh channelnya tapi anda pikirin lagi bisnis saya ini masih relevan gak dengan era yang sekarang dan kedepannya jadi jangan moodnya kalau saya bilang jangan gini let's move on saya selalu mengutusnya adalah ayo move on daripada laper mendingan baper kenapa karena biasanya orang itu malas move on karena baper kan bawa perasaan takut dan segala macam kalau anda baper terus menerus yang anda ada laper kenapa bisnisnya habis mati totally mati anda harus bisa men-switch merubah nanti saya akan kasih beberapa contoh karena kalau misalnya gak ada contohnya pasti bingung gitu kan dimana sih mengubahnya industri saya bagaimana gitu oke selanjutnya jadi ingat ya tadi sambil ini di slide next slide anda harus bayangkan bahwa media sosial itu hanya mengkomunikasikan tapi basic produknya kita sendiri sudah belum jadi pertanyaan berikutnya adalah produk kita ini sendiri sudah memenuhi belum kebutuhan yang saat ini dan masa depan oke berikutnya slide-nya nah kalau di sini apa sih yang diharapkan komunikasinya ini ini menarik nih kebetulan saya menemu jadi Adelman itu adalah perusahaan konsultan PR paling ternama di dunia yang paling segani dari Inggris dia bicara tentang host reputation dan bagaimana kita komunikasi sama publik kaitannya dengan produk terutama dalam keadaan COVID sekarang ini pertama ternyata yang mereka apa namanya concern adalah employees dan customer jadi Anda itu ya saya tahu semua perusahaan pasti mau jualan kan tapi cara jualannya itu nggak boleh vulgar nggak boleh tadi misalnya mengorbankan berita yang beredar di pasaran adalah wah ini dia tanpa empati memecat karyawannya ini bukan hanya dampaknya langsung bagi konsumen you are so rude kamu kok sangat sadis sih dalam keadaan kayak begini konsumen itu akan lebih appreciate perusahaan-perusahaan yang dia mengkomunikasikan ke sosial media kita sekuat tenaga loh berusaha untuk menjaga karyawan efisiensi dan segala macam itu akan lebih diapresiasi kedua ini akan menggunakan apa namanya how to brand operating and accessing gimana konsumen bisa mengakses produknya seperti yang saya bilang tadi kalau Anda percuma dibilang-dibilang ayo silahkan beli Anda datang ke mal saya datang ke mal ini datang ke toko sini ya jangan begitu konsumennya sekarang nggak mau kok mau Anda bilangin kita lagi diskon loh ada di mal ya mungkin ada beberapa orang mau datang ke malnya ingat tapi tujuan mereka nanti ke mal itu hanya untuk refresh biar nggak sakit jiwa bukan untuk mau beli produk kalau dia mau beli produk doang dia akan lebih memilih beli online jadi makanya tadi saya ada satu toko yang menurut saya agak sedih gitu ya dia juaraan toko oleh-ole di sebuah kota wisata gitu saya nggak perlu sebut karena nggak enak karena ini cukup terkenal dia mikirnya adalah oke ini toko kita bisa buka biar nanti ada UMKM jualan ke orang lokal lah padahal produk dia ini adalah produk oleh-ole dia lupa produk ini adalah oleh-ole kalau saya jadi dia ya yang terjadi apa harusnya dia jualan itu di online sehingga orang-orang itu kan yang belikan misalnya dari Jakarta ya nanti orang Jakarta beli tinggal dikirim dia kerjasama dengan JNI apa-apa atau segala macam dia bisa dikirim atau seperti yang waktu itu saya pernah dengar juga ada dari Alembang dia cerita teman saya cerita dia adalah pembuat pempek biasa dia setor ke para hotel-hotel akhirnya apa yang dirubah adalah bisnisnya dirubah dia kirim itu pempek langsung ke Jakarta dia punya banyak reseller di Jakarta jadi di social media dan segala macam itu mengkomunikasikan dia buka reseller pinter dia kenapa di Palembang sendiri pasti purchasing power nggak gede hotel-hotel itu dari mana sih yang beli ya pasti dari luar kota dan pusaran uang paling besar dari mana Jakarta jadi dia bahkan punya mobil sendiri tiap berapa hari itu akan bawa PMPM-nya dari Palembang dibawa ke Jakarta kenapa nggak di Palembang sendiri di sana banyak yang bikin kedua pukulan ekonomi ketika ekonomi terpukul ya Jakarta masih lebih banyak keputaran duitnya di mana kota-kota lain jadi inovasi-inovasi seperti ini jadi social media bukan hanya untuk tadi jualan bisa juga untuk cari reseller edukasi produk mengkomunikasikan kita sekarang protokolnya sudah aman dan lain-lain ini penting luar biasa dan Anda harus tahu bahwa ini yang harusnya dipikirkan di awal ketika Anda mau bikin konten terutama di era COVID sekarang ini atau ada beberapa yang bilang udah kok saya sudah melakukan pakai SOP protokol apa namanya kesehatan tapi permasalahannya itu sudah diumumkan belum di di sosial medianya sudah dilakukan dengan mengkomunikasikan itu dua pekerjaan yang berbeda permasalahan kita adalah banyak sekali yang kemudian sudah melakukan tapi tidak mengkomunikasikan jadi dibikinnya konsumennya itu dukun gitu dia bisa membaca pakai bahasa kalbu padahal enggak gitu nah bayangkan sekarang padahal behavior konsumen kayak saya misalnya ketemu oke deh nanti saya cek dulu ya di media sosialnya mereka protokol mereka seperti apa kalau enggak kan mereka nanya sama temannya nah yang kayak begini kayak begini itu kita harus paham ini perubahannya memang sangat fundamental bukannya sekedar awal perubahan dari Facebook kita harus bikin account Instagram itu beberapa tahun yang lalu sebelum ada pandemik sebelum perubahannya itu sangat-sangat apa namanya sangat-sangat pendasar seperti sekarang ini karena pandemik dan wabah ini itu mengubah begitu banyak hal yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya dan banyak orang susah untuk bisa mencerna ini gitu oke kira-kira berikutnya selanjutnya next slide nah terus kemudian apa yang harus dibangun untuk membangun trust jadi sekarang itu kan trustnya menjadi susah kan apalagi kalau ngeliatin sekarang semua orang jualan semua orang harus jadi entrepreneur sebenarnya saya sudah mengkomunikasikan itu beberapa tahun yang lalu mungkin kalau masih masyarakat saya di kelas saya selalu bilang masa depan itu ada di entrepreneurial cuman kan memang tidak semua orang apa namanya siap dan mau langsung melompat segera sebelum ada sebuah tekanan ini kan ada tekanan besar posisinya luar biasa besar tiba-tiba banyak orang dirumahkan tiba-tiba banyak orang yang harus tidak dapat pekerjaan para freelancer segala macam tidak dapat pekerjaan gitu mereka akhirnya berusaha untuk usaha nah tapi jadi hampir semuanya sekarang bikin usaha kan di sosial media banyak sekali tapi semuanya bentukannya sama cara berjualannya juga sama tidak ada storytellingnya bagaimana caranya gitu nah pertama adalah so up that your part anda bagian dari situ jadi anda harus punya empati lah gitu ya saya tahu sama-sama butuh cari duit tapi caranya berempati jangan bukan untuk pertama misalnya ngakalin atau kedua misalnya apa namanya aji mumpung gitu karena konsumen nanti juga akan bisa merasakan itu mana yang benar-benar original mana yang enggak kedua don't act alone ini penting juga jadi jangan melihat bahwa orang lain itu adalah kompetitor kita kalaupun tidak mau oh berarti kalau itu kalau sama-sama jualannya gimana ya kan bisa juga berkolaborasi dengan yang saling melengkapi misalnya anda jualannya obat anda bisa doang kolaborasi dengan orang yang berjualannya adalah peralatan kesehatan atau yang bikin APD dan lain-lain jadi apa biar nanti itu dengan budget yang sangat minimum kita bisa mendapatkan jangkauan yang jauh lebih luas jauh-jauh lebih luas dan biaya modalnya lebih kecil kalau anda bekerja sendiri-sendiri dampaknya lebih kecil dan bagi konsumen pusing bayangkan kalau itu sudah sebagai satu solusi oke saya butuh alat kesehatan ini 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 dalam satu paket kemarin saya contohnya misalnya ada dua nyam dia bikin satu paket tas belanja apa namanya tas belanja yang buat dari itu sekarang kan sudah gak buat lagi harus pada tas yang sedar ulang dari bahan karun dan segala macam ada anyamanya di bawahnya itu di dalamnya itu paketnya ada masker dia kerjasama dengan beberapa brand ada hand sanitizernya di dalam situ how they can make product dijual dan itu memang memenuhi kebutuhan dari our consumers terus nah ini tiga yang berikutnya adalah solve don't sell maksudnya gimana ya ujungnya sih ujung-ujungnya kita jualan tapi cara jualannya ini makanya kalau ngomongin solve bicara tentang storytelling bedakan misalnya begini boleh kakak ini ada apa murah loh apa namanya hand sanitizer boleh kakak ini diskon masker yang kita buat gitu sama satu lagi anda bilang misalnya ini nih masker ini punya kerapatan yang tinggi tidak bikin engap harganya 70 ribu 80 ribu satu lagi harganya cuma 20 ribu diskon 50% tapi cara jualannya begitu orang kira-kira lebih beli yang mana beli yang pertama eh yang kedua kenapa bisa begitu karena dia memberikan solusi yang dia butuhin dan orang tahu orang mau membeli lebih mahal sekalipun untuk sebuah masker yang bagi dia aman memenuhi standar WHO misalnya that's something cuma sell dibandingkan anda bicara boleh kakak beli ininya orang udah bosen karena kalau cuma begitu doang di facebook kita sekarang isinya jualan semua saya kadang sampai sedih sampai ada yang bikin antara itu bagus juga bikin antara sesama saling jualan saling beli tapi itu gak sustainable itu gak berjangga panjang anda tidak membangun merek yang kuat sehingga orang preferable orang membeli sekali doang hanya karena kasihan orang kasihan dengan produk kita dan entrepreneur gak bisa begitu entrepreneur bukan berdasarkan dari kasihan orang lain tapi memang orang membeli karena memang dia butuh kita bisa mendefinisikan solusi yang mereka sedang painful painful momen orang saat ini adalah saya bisa hidup gak besok saya masih masih apa namanya bisa survive gak dari covid besok hari ini kan semua pertanyaan semua orang seperti itu dan they want to pay for anything yang bisa help mereka untuk tadi mencegah mengobati keluarganya terproteksi segala macam dan semua industri nya itu semua duit dia akan lebih fokusin ke sana duit dia buat traveling duit dia untuk jalan-jalan buat hura-hura buat makan-makan nongkrong-nongkrong semuanya akan dikat diarahin ke arah situ dan semua menjawab pertanyaan itu itu macam-macam bukan hanya ngomongin masker tapi juga mungkin alat kesehatan atau air purifier ada yang ngomongin makanya kenapa orang banyak beli sepeda karena dia pengen imunnya lebih tinggi ada yang beli multivitamin lot of industry dibuat dari situ gitu nah itu yang kemudian harus kita bisa pahami what kind of solutions alat kesehatan ada juga misalnya tadi gimana sekarang orang-orang itu kebanyakan karena harus work on home berikutnya dampaknya adalah kesehatan jiwa nah terus kemudian solusi kita apa yang lebih aman buat mereka tapi juga aman secara fisik dan secara mental mereka juga gak gila gitu karena banyak orang yang sudah mulai oh my god mereka tuh pergi berkeliaran kemana-mana itu bukan karena butuh atau apa karena satu yang orang akan lupa adalah selain kesehatan fisik ada kesehatan mental kita terbiasa harus ngobrol ketemu sama orang lain dan lain-lain so what kind of solution yang kita bisa kasih di area-area itu tadi nah terakhir adalah communicate with emotions compassion and fact ini tadi juga ya penting ya jadi jangan hanya takut-takutin doang dulu produk-produk kosmetik itu harus menakut-takutin hayo lo kalau kamu gak putih kamu nanti gak laku lo hayo lo kalau kamu gak kurus nanti gak kebagian suami atau gak kebagian istri that's something yang kadang-kadang itu too much kan gak genuine kita harus bener-bener genuine kenapa? karena orang ini sekarang dalam keadaan kalut dan dia pengen dan semua orang teriak semua orang jualannya di media sosial itu pasti teriak semua ibarat kayak semua orang cari panggung karena konsumennya juga lagi bingung gitu kan dan orang-orang itu akan bisa melihat mana yang genuine genuinity bahwa kita we want to solve their problem ini menarik juga kemarin contohnya dan ini bisa ini bisa jadi salah satu challenge yang menarik ya selain social media yang biasa adalah live streaming di Cina itu gede banget gara-gara covid live streaming konten itu penjualannya meningkat gila-gilaan dan di Indonesia ada gak live streamingnya? ada Sopi dan lain-lain itu punya Sopi, Lazada, dan lain-lain itu punya sedihnya saya pernah liatin punya Sopi itu yang jualan cuma duduk nongkrong di bawah terus sambil boleh kakak udah kayak di apa bedanya dengan pasar tanah abang gitu sementara di Cina yang saya baca saya baca di TNN TN Asia gitu jadi tentang ekosistem digital kan itu medianya dia cerita ada salah satu orang yang super sukses jualan dia cuma ngomong 30 menit di live streamingnya dia itu dia bisa ngejual berapa puluh berapa ribu lipstick dan lain-lain dan dia cowok loh karena tadi pertama dia bener-bener genuine dia bilang ya saya tau sih dia jualan tapi dia terlihat jujur that's the point people want you to be honest empati ke konsumennya ini sesuatu yang yang mindsetnya beda banget kalau zaman dulu kan yaudahlah kalau mindset ada tanah abang ini bukan berarti karena saya melecehkan tanah abang tapi kan mindsetnya kalau dagang di tanah abang itu kan orang tidak pernah punya brand yang kuat di situ jadi ibaratnya yaudahlah gak apa-apa kita tipu-tipu atau besok gak akan kembali lagi ke kita konsumennya juga gak pernah mikir dia juga gak pernah apal tokonya dimana but digital itu kompetisinya sangat tinggi kalau Anda gak bisa membuat itu genuine orang akan blacklist dan orang akan cerita kemanapun di sosial media mereka apalagi kalau konsumen yang cerewet ya dia akan cerita di whatsapp group dia akan cerita ke facebook cerita di instagram di kasih gede-gede itu foto toko kita please jangan beli di sini dia tukang bohong dan segala macam selesai bisnis kita dan social media harus dan ini sekarang itu lebih sensitif dan risetnya Edelman mengatakan mereka akan menghukum brand-brand yang tadi yang tidak original brand-brand yang eksploitasi pada konsumennya mereka tidak akan membeli lagi berikutnya kira-kira kan begitu dan itu bahaya juga karena sekarang ini aja kan ekonomi lagi susah juga kan semua orang lagi irit-irit gitu jadi apa konsumsinya juga jadi lebih mikir kita juga berarti kan harus lebih kreatif lebih baik dalam mengkomunikasikannya oke selanjutnya ya sambil menunggu jadi kira-kira begitu tadi ya jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa membuat orang itu ingat sama produk kita apa yang membuat orang itu jadi berpikir bahwa produk kita it's quite good kenapa tadi gampang sekali bagi orang-orang lain itu membuat produk yang sama jadi bagi orang-orang lain itu membuat produk yang sama oke mungkin bisa dibantu next slide ya sepertinya lagi ada kenalan teknis mungkin saya lanjutkan dulu sendiri jadi misalnya saya kasih contoh yang bagus itu adalah misalnya kemarin saya ketemu di waktu itu di acara Femina juga dia yang bikin neon neon itu adalah dia jualannya dulu sebelumnya adalah tas tas travel lagi dan dia kemudian sadar bahwa di era COVID-19 ini foundernya sadar bahwa orang itu kan ya less travel kan ketika dia less travel ya berarti kan dia kebutuhan dia akan tas travel itu makin kecil dan dia menyadari bahwa oke yang harus dirubah dan dia melihat satu hal nah ini menarik nih jadi dia memberikan solusi penuh empati for both side dia bikin gak jauh-jauh dari produknya dia karena sama-sama tentang tekstil yang dia bikin adalah ada masker mungkin ada pertanyaannya lah ini kan masker banyak banget Tokopedia aja banyak banget dia bisa menjual masker harganya Rp70.000-Rp80.000 bayangin satu masker Rp70.000-Rp80.000 hanya lewat media sosial Instagramnya dia laku gak? laku dan dia bilang itu bahkan bisa menutupi kerugian mereka karena penjualan tas drop jauh luar biasa lebih dari 70% penjualan tasnya drop akhirnya mereka jualan masker itu dan itu bisa merangkak naik bisa pre-order dulu dan sekarang sudah ada beberapa jenis masker kenapa bisa jual mahal? karena mereka kerjasama dengan artisan jadi itu di digital printing dengan apa namanya artistik dan dia keluar dengan masker yang lebih stylish dengan bahan nylon yang dia komunikasi bahannya itu nylon kalau gak salah itu menurut WHO nylon kalau gak salah itu menurut WHO jadi ke itunya itu lebih rapatannya lebih tinggi dan itu mereka komunikasikan di media sosialnya nah ini adalah beberapa contoh bagaimana tadi bisnis itu tidak hanya bisa mendukung bahwa sosial media ini kan untuk mengkomunikasikannya tapi terus kemudian apa yang dikomunikasikan nah ini tadi mungkin balik lagi ke sini kita bisa lihat bahwa tujuannya bisa macam-macam untuk jualan langsung kayak neon tadi kan dia edukasi juga jadi dari edukasi dia langsung jualan promosinya juga di situ customer loyalty ada beberapa yang misalnya penjualannya gak bisa lewat online tapi dia bisa jualan di situ misalnya bicara cafe dan lain-lain itu kan kadang-kadang harus tetap jualannya ada fisik gitu terus customer service bagaimana Anda mengkomunikasikan itu semua dengan detail dengan sangat baik bahwa ini tuh memenuhi protokol loh protokol kesehatan bayangkan Anda kalau Anda lihat kayak Starbucks Anda lihat KP Kenangan itu semua ada papan tulis menyebutkan pegawainya siapa aja suhu tubuhnya berapa kemarin saya ke bretok juga sama jadi dipajang tuh nah hal-hal kayak begini ketika Anda sudah melakukan itu di toko Anda harus ngomongin itu di media sosial ini mungkin gak pernah dibayangkan sebelumnya buat apa kita tahu suhu tubuh orang gitu kenapa harus itu dilakukan ya karena itu bagi konsumen untuk make sure bahwa mereka merasa yakin mereka tidak akan takut untuk membeli karena misalnya karena tadi produk ini harus dibeli offline misalnya harus ketemuan langsung dan lain-lain gitu nah hal-hal kayak begini itu harusnya muncul di media sosial bagian dari empati bukan sekedar ayo kakak beli dong kita lagi diskonnya 30% 50% people don't care bahkan mereka mau membayar lebih mahal asalkan Anda memberikan solusi karena kebutuhan dia bukan harganya murah kebutuhan dia adalah bahwa ini safe ini aman buat dia ini menjawab kebutuhan dia misalnya kalau masker ini gak ampak ini kerapatannya tinggi sehingga virus gak bisa masuk dan segala macem dan ada informasi terpercaya sumbernya dari mana gitu nah kayak informasi kayak begini itu yang harus muncul di media sosial seringkali kita suka lupa karena kita cara berbikin dari sisi kita bukan dari sisi konsumen konsumen butuhnya apa ini makanya highlight saya paling hari ini adalah kaitannya dengan hal-hal semacam itu kita harus tahu tadi industrinya seperti apa ada perubahan atau tidak perilaku konsumennya prioritasnya apa dan bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan itu di media sosial gitu oke berikutnya next slide nah ini tontonnya berikutnya adalah RASIA RASIA itu sangat bagus mungkin kalau Indri saya di kelas juga sering bilang dan memang mereka sangat responsif ketika di awal COVID itu mereka langsung PR-nya bicara tentang di media sosial bahkan dia pitch ke media adalah bicara tentang employee bahwa mereka Tony Fernandez akan Tony Fernandez adalah CEO-nya owner RASIA bilang bahwa sekuat tenaga mereka akan mempertahankan karyawan pengakuan efisiensi dan lain-lain padahal Anda tahu industri pesawat terbang itu kan turunnya hampir 90% lebih gitu kedua di sebuah kontennya mereka mereka yang paling pertama launching ini loh APD-nya mereka bahkan ketika pesawatnya belum boleh jalan terus sekarang kalau Anda lihat di Instagram ya di sosial media mereka itu mulai dari karyawannya bentuknya kayak gimana semuanya harus makanan aja nanti jangan takut makanan kita sudah pakai standar ini dari standar ISO apa untuk protokol kesehatan makanan dan lain-lain Anda lebih percaya enggak kalau kayak begitu kalau saya sih jadi lebih percaya apalagi kalau saya mau pergi keluar kota bandingkan dengan airlines lain yang misalnya tiba-tiba lolos ketahuan ada yang kena COVID pas udah nyampe ditujuan semua orang yang sepsawat sama dia harus dites ulang dan di karantina kebayang enggak ibaratnya kita kena dosa semuanya kan berarti ada sistem manajemen yang salah yang tidak dikomunikasikan dan ini menjadi hal-hal yang catatan penting bagi our customers dan media sosial fungsinya adalah memberitahukan bahwa we have the solution for your problems kita menjawab semua concern-concern Anda terutama setelah COVID ini COVID ini tuh membuat banyak sekali kan concernnya berubah semua seperti yang saya ungkapkan di atas tadi makanya saya mengungkapkan perubahan behaviornya dulu baru nanti saya akan bicara tentang media sosialnya dampaknya seperti apa sih kontennya mau dibikin kayak gimana sih kita mau bikin apa oke selanjutnya Mblock ini juga sama jadi mereka bikin mereka kerjasama dengan loket mereka kasih tau bahkan di ownernya mereka juga cerita bagaimana susahnya untuk kasih tau orang kenapa harus 50% kenapa harus register dulu kenapa ngerokok enggak boleh di dekat-dekat hanya boleh dipagar dan lain-lain dan itu penting genuinity kita untuk bilang kenapa harus 50% maaf bahwa ini harus begini-begini dan segala macam membuat orang mau datang ke situ karena kalau kayak Mblock kan enggak bisa di online-in yang dijual kan emang spacenya tapi how mereka bisa somehow membuat orang yakin dan percaya bahwa ini itu pasti protokolnya baik bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin bukan hanya sekedar ngomong doang bahwa oke kita sudah memenuhi protokol hanya biar nanti enggak dimarahin pemerintah tapi memang mereka benar-benar ingin memberikan solusi menjagain concern soal kaitan kesehatan dan ini akan di genuinity seperti ini tadi yang dibilang di awal tadi dengan oleh domain sesuatu yang dibutuhkan sama konsumen dan jangan lupa mereka pasti nyari utamanya di social media untuk informasi-informasi semacam ini makanya tadi kita harus kasih tahu dengan jelas apa saja yang kita lakukan oke next nah ini juga di Marutama Ramen itu mereka memberikan semuanya bahkan ada videonya loh karyawannya pakai apa semuanya pakai APD terus pakai ini kenapa di mulut dan segala macam jadi orang akan merasa lebih aman misalnya ke restorannya juga semuanya sudah berubah enggak ada lagi itu menu-menu yang pakai kertas semuanya menu order via handphone-nya kita kita scan sangat minimum apa namanya memegang sesuatu yang bareng-bareng terus kemudian nanti semua alat makan itu dimasukin ke air panas dulu it make me safe saya mau datang lagi kembali ke situ walaupun terakhir saya ke situ gila udah penuh banget dan saya teringat itu ada airborne namanya dengan riwangan yang kayak begini itu gimana nah ini ini sebenarnya menjadi jadi tapi jadi jadi menurut saya jadi opportunity lain untuk penjual alat kesehatan bagaimana menciptakan alat yang tadi ruangan yang udah terlanjutan tutup kan gak mungkin tuh tapi bagaimana udaranya bisa disaring kayak gitu karena kalau airborne kan berarti harus ada penyerap semuanya dan itu bisa dikomunikasikan ada alat baru yang harus dipasang di situ kan daripada mereka harus bangun gedungnya dirubah itu kan abang susah nah hal yang kayak begini nih yang kemudian harusnya muncul di media sosialnya kita oke next jadi media sosial ingat media sosial adalah mengkomunikasikan what we can ask catering ini juga ini catering yang sudah masuk generasi kedua dia sewaktu kemarin ketika kita dalam satu panggung di online di Feminine juga dia cerita bahwa dulu tuh alas tuh gak pernah mau namanya jual nasi box karena perintilan terus kemudian menunya banyak repot dan segala macam cuman gara-gara covid there is no other choice tidak ada lagi namanya event kawinan semua cancel gak ada lagi acara meeting-meeting kantor yang gede-gede dan dia realistik dan mereka bikin ekosistem jadi karyawan-karyawannya suruh bikin invite bikin baga-baga menu-menu nanti tugas mereka apa curated dan kemudian jualan ke konsumen dan menariknya adalah mereka pertama kali adalah bikin CSR semacam ini dan CSR-nya gak bikin gak bikin APD juga karena mereka makanan mereka kasih makanan itu ke dokter-dokter dan perawat di rumah sakit nah setelah itu tanda-tanda responden positif mereka jualan ini sebagai produk CSR ke kalian-kliennya dia yang di korporat so they make business dan dekat sama mereka dan di social media mereka again mereka bercerita bagaimana mereka sangat-sangat concern soal kesehatan buat klien dan juga karyawannya sendiri bahkan kemarin itu ada foto yang mereka pasang mereka fotonya berdapat-dapatan itu ada disclaimer-nya bahwa ini foto sebelum era COVID diambilnya dan sesensitif itu karena itu sensitivitas sekarang itu penting sekali saya pernah kemarin ada artis di Netflix yang kemarin dia udah perayaan 4 Julai dia foto-foto bareng di kolam renang udah party-party gitu terus ada yang komen thank you for social distancing in the COVID pandemic mati gak digituin karena orang jadi sangat sensitif kan no everybody is very sensitive karena Anda itu bagian dari norma-norma Anda melukai orang lain dan bisnis harus bisa mengkomunikasikan ini this empathy must be there gimana dia bisa percaya sama kita kalau misalnya tadi saya sekarang beli makanan yang misalnya kayak di warung-warung pinggir jalan itu hampir semua teman saya udah gak mau lagi sebenarnya kasihan juga sih kasihan sekali buat mereka kenapa? karena bisnis jadi gak jalan kan tapi kan gimana kadang-kadang kita juga harus mikirin tentang semua orang mikirin tentang kesehatan masing-masing that's kind of concern itu sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya but sekarang menjadi sesuatu yang paling jadi penting orang mau bayar lebih mahal bahkan dua kali lipat untuk sesuatu yang dia anggap ini aman cara mulai dari cara packaging pegawainya kesehatan kebersihan dan segala macam yang sesuatu mungkin tidak pernah dibayangkan yang penting dulu makanan pasti enak gitu kan kayak di catering ini setelah dia mengubah bisnis modelnya dia dia juga mengkomunikasikan bahwa ini hal yang penting buat dia ada di disinfektan mobilnya segala macam ini padahal mobil yang cuma buat antaran dia doang dan itu kenapa? apakah itu penting dari media sosial? bagi saya penting sekali luar biasa gitu dan misalnya ada orang nanya ke saya oh kamu pakai alas catering aja karena itu udah pasti aman karena itu jadi isu yang paling penting buat orang-orang kan oke next selanjutnya kita agak percepat aja biar nanti bisa lebih banyak waktu untuk kita berdiskusi nah yang target tadi ini dua anyam dia bikin pre-order produk dia yang utama adalah lebih ke yang anyaman ini tadi tapi dia tahu bahwa sekarang itu adalah orang lebih banyak buat online dan salah satu lagi dia akhirnya turun jualan di Tokopedia sebelumnya kayaknya enggak deh karena dia tuh sebenarnya lebih banyak jualannya untuk corporate B2B ke pemerintahan super nikahan dan segala macam ya jualan di Tokopedia dia tuh kan perinjil-perinjil kan bagi beberapa orang itu sangat capek gitu cuman ya gimana lagi ketika event udah gak ada semua event-event gede gak ada impact-nya itu kan banyak loh bukan hanya pekerja EO dan lain-lain teman saya yang EO aja saya bilangin kamu mendingan segera apa namanya in shaft untuk kemudian belajar bagaimana arranging online events bahkan virtual apa dan segala macam virtual event virtual concert dan lain-lain kalau enggak Anda mau nunggu sampai kapan ya nanti Juli dia setelah PSBB-nya selesai ini aja udah ketahuan kan di kampus aja saya udah bilang sama kampus LSPR waktu itu karena beberapa bulan yang lalu di bulan April atau Mei itu Harvard, Oxford, Cambridge udah bilang bahwa kampus kemungkinan baru akan jalan di summer 2021 saya yang apa saya lakukan apa saya juga harus siap-siap gitu yang saya lakukan saya siapin semuanya sulap home office di rumah semua peralatan untuk webinar harus lengkap koneksi harus terbaik dan lain-lain termasuk bagaimana saya kemudian harus ngajar lewat online ini kan berbeda dibandingkan ngajar langsung ketemu so everybody must change dan kemudian sosial media ini mengkomunikasikan termasuk saya juga mengkomunikasikan di sosial media oke saya sudah berubah loh saya sudah invest ini-ini jadi orang tahu bahwa I'm ready enough ketika saya harus ngajar di online I'm ready bukan hanya secara alat makanya kemarin saya juga di LSPR itu melihat deh komunikasinya sudah sangat berubah jauh bagaimana mereka membuat testimonial students featuring alumni dan dosen-dosen juga kemudian diajarin kemarin saya ngajarin mereka bagaimana caranya pakai digital tools untuk mengajar jadi experience yang didapat ketika di online atau offline itu sama walaupun ada limitation dari offline kemudian online punya opportunity apa kemudian itu yang digabungkan dan ini kan kemudian harus dikomunikasikan again kita harus mengkomunikasikan itu di media sosial karena kenapa saya berulang-ulang bilang seperti ini seringkali banyak orang Indonesia itu mereka sudah melakukan tapi tidak mengkomunikasikan karena apa kita punya problem dengan kemampuan bercerita menceritakan telah apa yang dilakukan masa sih harus gitu aja dikomunikasikan masa sih harus dikomunikasikan emang konsumen kamu itu ahli kebatinan yang bisa memahami apa yang kita bilang yang kita pikirkan dan media sosial itu kabar baiknya adalah medium yang almost gratis kan Anda mau tulis sepanjang apapun nggak kena charge bayangkan kalau kayak begitu Anda harus mengkomunikasikan di koran harus di TV di radio berapa miliar Anda harus membayar untuk itu tapi diisi lain berarti banyak sekali orang-orang lain juga yang akan melakukan hal yang sama makanya tadi cerita kita harus unik harus penuh empati harus bersolusi pada konsumen nah ini kira-kira saya kira sudah sudah selesai ini materinya mungkin setelah ini kita langsung masuk ke diskusi mungkin biar nanti bisa lebih interaktif jadi saya juga bisa kasih masukkan mungkin kira-kira ada challenge apa yang dilakukan dengan sosial media atau dengan bisnis di era after COVID saat ini ya mungkin begitu saya kembalikan dulu ke moderator silahkan mungkin kalau ada yang mau bertanya terima kasih Pak Toku untuk materinya sangat bagus sekali ternyata memang pada saat kita di situasi pandemi seperti ini gak cuma oh aku mau jualan nih lewat sosial media gak bisa seperti itu langsung ya jadi memang harus ada apa ya kita bikin dulu konten yang bener-bener gak cuma untuk jualan aja gitu kan CSR dulu atau seperti yang lainnya yang sudah dijelaskan oleh Pertumpu nah buat teman-teman peserta aku ingatkan sekali lagi di kolom chat dari tim webinar sudah memberikan link untuk absensi hari ini gunanya untuk apa yaitu untuk melihat kehadiran peserta semuanya terkait nanti slide slide dari materi dan e-certifikat ya seperti itu jadi kalau misalnya ada yang whatsapp ke nomor aku misalnya mbak aku dapet sertifikatnya kapan nih gitu kan nah nanti aku bakal cek teman-teman udah isi presensi hari ini belum ya jadi biar semuanya jelas nama di sertifikatnya juga gak ada kesalahan jadi bisa isi langsung di kolom chat nah kolom chat tadi ada ya linknya jadi tinggal buka maksudnya ada link dari google formnya tinggal di buka linknya absen seperti itu kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Pak Tuhu ada yang nanya ini dari Nigar Arun Nigar Arun Atta Pak Tuhu maaf Pak Tuhu bagaimana kiat-kiat bisnis reseller dengan memanfaatkan sosial media oke ya kalau Anda misalnya jadi seorang reseller di media sosial tadi produknya kan sebenarnya bisa jadi sama aja kan di internet sama aja semuanya misalnya di reseller itu biasanya selalu berperang di harga benar gak dan itu sangat tidak sehat kalau Anda berperang di harga pasti nanti lama-lama bisa jadi kayak nombok karena saya pernah bantuin yang jualan jadi reseller awal-awalnya laku terus kemudian akhirnya modelnya habis karena dia gak bisa kalah semuanya orang jualan produk yang sama di internet semua orang bisa search hasilkan yang sama apa yang membedakan cara kita bercerita kalau Anda bisa menceritakan dengan baik tadi Anda bisa mempraktekan Anda bikin video apalagi kalau reseller itu kan sebenarnya kan sekarang ada namanya Instagram live kalau kayak Anda jualannya misalnya di Sopi di Tokopedia Anda bisa pakai feature live streaming komunikasikan hey kita akan live streaming loh jadi berapa hari sebelumnya kita akan live streaming di Tokopedia di Sopi Anda bisa lebih interaktif tau gak orang Indonesia itu sebenarnya kadang-kadang saya pernah riset soalnya saya bukan hanya ngomong bubbling jadi waktu saya pernah ke konsumen saya tanya kenapa jaman itu dia belinya lebih banyak di Facebook dibandingkan beli di Lazada atau di Tokopedia dan lain-lain jawabannya sederhana karena saya mau kenalan dulu sama yang jualan masalahnya penjual itu reseller kadang-kadang kalau jawabannya sebaris-sebaris bener gak kedua seringkali tidak solutif saya bisa beberapa kali itu belanja di Tokopedia itu kalau saya tanya misalnya nih dia menjanjikan misalnya waktu itu dia tanya bisa pak nanti hari ini langsung dikirim juga jam 6 jam 7 paling lama pakai Grab terus tiba-tiba dia balik lagi oh maaf ternyata dikirimnya besok misalnya sudah tutup jam 6 sudah tutup terus saya tanya solusinya apa solusinya dia hanya sekedar oke di cancel terus begitu aja ya gak bisa begitu namanya jualan itu gak begitu kalau saya jadi resellernya karena itu produk reseller saya tahu banget karena saya waktu itu ingat banget saya mau beli ultraviolet scanner biar untuk semua permukaan biar aman dari virus harusnya bagi saya saya akan bela-belain oke pak saya bayar selisihnya karena saya tanyain kalau tetap dikirim besok saya gak perlu pakai yang instant dong 3 jam saya akan lebih ngurangin kenapa kepuasan konsumen itu lebih penting paling berapa tambah 5 ribu 6 ribu saya pasti akan kemudian berceritakan semua orang lu kalau mau beli disini aja saya akan kasih rating yang paling tinggi itu yang kadang-kadang kita tidak punya kita yang mikirnya adalah yaudah nih beli lepasan satu kali udah selesai bayangkan sekali saya dibilang kayak begitu saya akan share kemana-mana saya gak mau kedua saya akan blog saya bilangin ke Tokopedia-nya siapa yang rugi sementara kalau Anda reseller Anda gak punya apa-apa selain service yang bagus kecuali Anda bikin produk sendiri bikin produk aja bisa dituruh orang lain kedua tadi storytelling-nya kalau Anda bisa tadi ada namanya live streaming ya itu digunakan dengan baik Anda misalnya jualan termogan bahwa anak-orang lihat nih anak-anak daripada itu bisa dicek tiap hari bapak dan ibu gak mungkin dong membiarkan anak-anaknya tiba-tiba nanti kena covid sekeluarga mendingan beginian apa mendingan jajan bapak dan ibu ada gak yang kayak gitu saya sedih karena gak ada di Indonesia belum ada yang bisa jualan se-storytellingnya sebagus itu model against kalau Anda menjadi seorang reseller produknya itu semua orang jualan produk yang sama yang membedakan hanya satu service atau layanan yang Anda berikan yang sangat customer oriented yang kedua adalah cerita yang bagus dan membangun sehingga itu menjalankan honest oke kira-kira jawabannya seperti itu ya jadi poin pentingnya itu memang membangun kepercayaan dari konsumen sendiri ya Pak Tofu betul oke oke move on langsung ke pertanyaan yang kedua ini pertanyaan sebentar saya lihat dulu ya ini dari ibu Sandi ya oke pertanyaan dari ibu Sandi apa yang harus dilakukan untuk sales atau marketing alat kesehatan seperti kami yang dari dulu jualannya harus mengunjungi langsung ke dokter ke purchasing dan juga farmasi dikarenakan PSBB dan juga COVID ini tidak diperkenankan ketemu langsung dengan user oke ini banyak sekali pertanyaan ini kan sebenarnya intinya adalah di industri B2B B2B kan dulu memang sangat relationship yang kita harus ketemu langsung dan lain-lain nah di era sekarang sebenarnya ini sebenarnya sudah dikomunikan sejak lama webinar sepanjang ini itu adalah salah satu fungsi yang bisa dilakukan biar untuk tadi kalau zaman dulu thanks to COVID sehingga seorang sekarang itu di edukasi dengan cepat sebenarnya kan lebih murah dengan webinar yang kayak begini itu lebih murah bagi kita untuk mengedukasi nah caranya gimana biar mereka mau ya undanglah dokter dari luar negeri misalnya atau kalau di Indonesia itu kan paling sangat suka dengan bule ya dan kalau zaman dulu mendatangin bule untuk acara event mahal gak? mahal banget kan? Anda mendatangin bule dari ekspertnya dari Australia dari China dari mana itu sangat susah sekali saya kemarin sempat lihat ada perusahaan ada menarik juga jadi perusahaan salah satu perusahaan farmasi global dia bikin acaranya adalah upgrading to doctors karena dia tahu biasanya dokter itu kan dikirim ke luar negeri jadi dia dia bikin featuring webinar ada beberapa dokter ada yang dari China oh bagaimana mengelola covid berasakan pengalaman dokter dari Taiwan terus dari Amerika sama satu lagi dari Singapura kalau gak salah atau satu lagi dari China saya lupa jadi Anda bisa bayangkan ini kan ada opportunity yang borderless yang Anda bisa pakai itu setelah itu dan itu bentuknya edukasi relationship tetap sama kedua cara yang kedua adalah begini Anda pasti punya list konsumen-konsumennya audiensnya siapa aja mereka pasti punya social media pribadi dong kalau saya bagi seorang sales yang penting itu kalau di Asia itu kan relationship Anda bertemu langsung itu untuk apa sih biar mereka ingat kan biar mereka ingat kita selalu diingat jadi kalau mereka ada butuh order mereka akan ketemu sama kita Anda punya gak social medianya mereka dokter farmasis dan segala macamnya itu lihatin mereka lagi update apa komen disitu likes love videonya fotonya kalau misalnya tiba-tiba oh anaknya lagi ulang tahun yaudah langsung dikirim aja lewat online kan bisa so it's all about the creativity intinya tetap sama membangun relationship menjaga hubungan baik sehingga kita selalu diingat nah cuman bedanya dulu itu harus ketemu langsung sekarang dan enaknya kalau orang-orang Asia itu social medianya mereka terbuka untuk siapapun bayangkan kalau anak ketemunya sama bule itu susah banget karena bule itu social media tertutup hanya untuk teman-temannya walaupun dan biasanya di close dan hanya teman-teman yang dia dekat aja yang boleh di approve sama dia kalau orang Asia kan seneng saya dengan klien-klien saya juga begitu banyak yang misalnya kayak hai apa kabar ya ampun seru banget ya lagi liburan dimana gitu-gitu gak ada jualan sama sekali tapi once mereka butuh mereka akan datang kenapa we maintain the relationship karena salesman itu kadang-kadang terlalu ngotot gitu kan ya saya paham kita pasti ada ada namanya target jualan cuman yang tadi misalnya juga kalau sudah sudah dekat-dekat ini misalnya mereka juga akan dekat-dekat butuh karena kita tahu di bulan apa di minggu keberapa dan segala macem ya kita juga bisa kayak tadi apa kabar tadi di whatsapp gimana ini lagi sibuk ya gimana ada update apa bisa dibantu apa dan segala macem so relationship building itu bisa dimanapun dan sekarang karena gak bisa ketemu digital tools menjadi salah satunya cara dan menurut saya anda bisa managing lebih banyak orang dalam waktu yang bersamaan gitu kira-kira begitu juga membantu ya oke lagi-lagi relationship dan memang aku setuju social media-nya terutama orang Indonesia ya Pak Tuhu ya itu kalau disalih follow dan gak private seperti orang-orang luar seperti itu ya bener dan mereka seneng kalau anda tanyain oh ya ampun anaknya lucu banget ya baru lahiran ya selamat ulang tahun ya selamat ulang tahun that simple things it's very important for Indonesia oke 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 thank you untuk pertanyaan yang kedua oke again aku ingetin sekali lagi buat teman-teman yang udah gabung nih dari awal mulai kita ada streaming di Youtube kalau misalnya setelah acara ini mau lihat lagi nih apa namanya webinar yang sudah kita mulai dari jam 3 sore atau ada yang baru bergabung tapi apa ya mau lihat nih sesi-sesi sebelumnya itu bisa langsung aja move on ke Youtube dan jangan lupa untuk isi presensinya agar bisa dapat isertifikat langsung aja ke pertanyaan yang ketiga nih ini pertanyaan dari Bapak Yohanes Wicaksono terima kasih untuk presentasi yang menarik Pak Tuhu tadi contoh-contoh yang disampaikan lebih banyak untuk B2B oh B2C ya B2C bagaimana kiat-kiat untuk B2B gitu oke ya B2B menarik jadi B2B itu emang gak segitu berbeda kalau B2B itu kita harus paham dulu karakternya yang membedakan apa pertama B2B itu ada life cycle bisnisnya jadi penyebelian itu di bulan-bulan tertentu misalnya dulu kalau saya di agensi itu biasanya saya akan banyak diundang pitching-pitching itu di akhir tahun atau maksimal di awal tahun jadi berarti saya sudah ready harus di saat-saat itu kalau di pemerintahan misalnya dia mulai itu kan tahun anggaran di bulan April jadi dia baru undang-undang itu Januari-Februari so kita harus tahu dulu itu di digital itu dan toolsnya namanya Google Trend Anda bisa tahu kira-kira di industri ini itu trendnya bagaimana jadi kalau Anda mau menggiatkan atau menggempur untuk jualan bangun relationship Anda tahu di bulan mana karena bisa jadi di bulan-bulan tertentu Anda mau gempur kayak apapun ya adem-adem ayam aja kedua B2B itu hanya lebih rumit karena apa layeringnya beda-beda ini yang kadang-kadang orang B2B itu kebanyakan cuma langsung di asal tubuh padahal dia ada macam-macam ada namanya user orang yang pakai langsung ada namanya decision maker si orang yang mempunyai duit ada yang namanya influencer apakah komunitasnya misalnya kalau dokter dia punya komunitas ID ada expert dan lain-lain itu berarti semuanya kontennya harus beda-beda kalau Anda punya media sosial media sosialnya ini mau targeting ke siapa kontennya nanti kayak gini kalau consumer kan satu jadi satu karena misalnya kalau misalnya target Anda adalah jualan alat kesehatan targetnya rumah sakit kalau Anda ngomongin owner rumah sakit direktur rumah sakit yang Anda mau bikin webinar nggak mungkin ngomongin cara menggunakan alat ini nggak perlu tapi bagaimana tren bisnis kesehatan setelah COVID itu yang akan datang adalah para owner rumah sakitnya sama director kalau alat-alat itu itu ya user entah itu di bagian farmakologinya atau bagian susternya atau dokternya atau apapun jadi kontennya sebeda-beda Anda bisa pakai di sosial media itu bikin kontennya nanti macam-macam gitu kan ataukah misalnya tadi oh ternyata di instagramnya apa lebih ke usernya kalau dokternya ownernya itu nggak mungkin sempat pakai instagram dia pakainya di mana gitu atau bentuknya adalah webinar only atau di link in atau kita masuk di komunitas whatsapp grupnya yang di sana nah berikutnya yang paling penting kalau di B2B itu dari semua relationship yang dibangun adalah karena ini niche Anda harus bisa mengambil database dari audiens database ini nanti kemudian nanti ada nomor telepon ada tadi kan posisinya dia itu bedanya kalau end consumers Anda hanya butuh nama nomor teleponnya dia alamat email behaviornya gimana kalau B2B Anda harus tahu jabatannya apa karena tadi balik lagi kalau dia orang finance-nya dan GA yang mengambil keputusan soal beli atau nggak beli concern dia hanya soal harga sana ngomongin soal feature yang nggak nyambung buat dia nah kayak gitu-gitu nanti misalnya Anda bikin e-book yang bisa di-download dan lain-lain kayak misalnya dulu sebelum itu buku saya diterbitin ulang itu saya taruh di slideshare gratis bagi saya kenapa? karena saya tidak mencari uang dari bukunya I just want to build the credibility blog saya dan yang saya punya di website tadi itu adalah build credibility jadi kalau misalnya tadi Anda jualan alat atau tools atau service atau apapun sosial media kayak Instagram mungkin nggak terlalu penting tapi blog itu jadi penting kenapa? kalau misalnya ada orang mau cari tahu maksudnya orang nyebutin nama saya kemudian search atau nama perusahaan Anda oh dia tahu oh iya ini kredibel nih kenapa? karena capek juga kalau kita dibandingkan soal harga yang paling murah kan karena B2B itu adalah selain relationship kredibilitas kredibilitas dibangun dari mana? seberapa Anda dianggap mengerti dan memahami industri-nya bukan hanya produknya tapi industri-nya asal for all industry jadi orang itu akan mengusahakan saya maunya sama dia walaupun harganya dia lebih mahal karena dia lebih nanti kalau ada apa-apa dia bisa membantu saya kalau sama si itu iya sih harga dia lebih murah tapi nanti kalau tidak ada apa-apa saya ditinggalin begitu aja so Anda tidak banting-bantingan harga menurut saya seperti itu jadi kira-kira di salah satu yang saya suggest kalau di digital B2B ada link-in terus kemudian Anda bisa bikin slide-slide yang di-share di slide share misalnya trend industri apa dan segala macam sama satu lagi Anda pakai blog untuk menulis atau podcast atau bisa di-mix nanti website blog itu bisa search nanti ada podcast-nya di situ gitu kira-kira begitu karena podcast sekarang lagi naik daun juga jangan bisa di-search setuju kayaknya emang banyak nih orang-orang yang bikin podcast terus langsung bisa didengar di Spotify atau juga mulai menggunakan channel-channel YouTube ya Pak Tuhu ya ya nah ini juga satu lagi kenapa podcast naik karena ke depan jangan lupa trend berikutnya adalah orang pakai voice search kalau Anda lihat sekarang kan Tokopedia kemarin jualan Google Home atau Google apa ya yang di Google Mini ya kalau nggak salah yang di Indonesia masuknya jadi nanti tinggal hello Google gitu hi Google generasi yang baru kan kayak begitu kalau Anda taruh podcastnya itu di YouTube itu akan keluar di hasil pencarian Google oke dan kelebihannya dibandingin teks Anda tahu sendiri orang Indonesia tidak suka membaca kedua kalau dalam bentuk suara dia bisa multitasking oh aku baru tahu juga nih berarti ilmu baru juga buat aku Pak Tuhu iya karena waktu itu mungkin belum dibahas ya karena emang trend podcastnya belum tinggi dan saya baru nyadar juga beberapa bulan terakhir oh iya karena voice recognition search itu di Amerika dan di beberapa negara Eropa dan Australia itu udah mulai gede 2018 waktu saya dikirim ke Australia itu mereka udah banyak banget duang aku tuh kayak Google Home cuman kita mungkin ada masalah koneksi ya dan masalah cultural adaptability iya betul-betul oke yang paling tadi aku highlight Google Trend ya Pak Tuhu nah berarti teman-teman disini bisa tuh coba langsung kepo-kepo mungkin dari teman-teman peserta ada yang melakukan B2B bisnis langsung gitu bisnis to bisnis nah bisa juga langsung cari Google Trendnya seperti apa moving on ke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari sebentar Ibu Desi Isna ini apa yang bisa kita lakukan kalau produk yang kita jual juga dijual di toko online Shopee misalnya dengan harga di bawah harga jual normal thanks Pak Tuhu ya oke ini ini banyak banget terjadi kayak gini makanya tadi pertama adalah storytelling kita harus kuat kita punya authority kita bisa memberikan konsultasi karena teman saya saya dengar sendiri cerita sepupu saya dia jualan waktu itu kosmetik kayak gitu konsumennya bilang iya di tempat mas dan mbak itu sebenarnya harganya gak lebih murah banyak yang lebih murah cuman yang lainnya kalau jawab irit jadi konsumen itu mau kita itu sebagai orang yang ditrust bisa diajak diskusi nah atau Anda bisa memberikan bonus-bonus tambahan lain yang bagi Anda itu gratis misalnya tadi consultation Anda bisa tambahin produk apa atau nanti ada voucher tambahan apa dan lain-lain jadi berikanlah sesuatu yang valuable buat konsumen dan bagi kita itu gak ada harganya tapi bagi konsumen itu sangat berharga nah ini ini dua hal yang penting banget ya jadi kalau Anda tidak punya brand yang kuat permasalahannya tadi Anda selalu dibandingkan soal harga yang lebih murah atau bahkan produknya sama atau kayak misalnya teman saya dia jualan kimchi gitu dan beberapa produk lain dia jualan makanan sehat bahkan beberapa itu adalah dia kayak outsource dan yang lainnya saya bilangin gak masalah kamu bilangin kamu belinya dari siapa tapi yang jelas passion lo cerita lo itu tidak bisa di copy oleh orang lain bahkan saya bilang kamu resep dan segala macam taruh aja di sosial media orang lain bisa bikin tapi your real customer walaupun harga kamu lebih mahal orang akan tetap beli produk kamu dan benar dia itu hanya open order karena dia kerja dari rumah dan dia sekarang belum masuk di e-commerce ya hanya lewat sosial medianya doang dia hanya kerja di PO itu hanya dibuka di weekend karena dia sisanya mau kerja sama anaknya dia mau ngejagain anaknya yang masih balita itu selalu full dalam beberapa jam dan harganya premium super premium kenapa bisa begitu karena tadi saya bilang you must have a good storytelling passion lo apa kenapa kamu memulai bisnis ini apa yang ingin kamu lakukan yang ingin kamu selesaikan masalahnya dari sisi konsumen tunjukkan bagaimana passion kamu untuk menjaga ini bahwa ini adalah produknya higienis dan segala macam itu yang kemudian dia ceritakan dan dia punya konsumen-konsumen yang super loyal apapun barang baru yang dia bikin itu laku dan saya tahu harganya super premium semua karena memang dia pakai bahan-bahan yang paling organik natural dan segala macam dan dia punya tujuan untuk membantu pebisnis lainnya so jangan terlalu tadi jangan ikut permainan apa yang dilakukan sama kompetitor tapi fokus konsumen beneran gak sih butuh produk yang paling murah atau jangan-jangan kalau ada konsumen yang bilang ah ini kemahalan kayak teman saya kemarin cerita ini jangan mahal-mahal ya maybe they are not your customer atau memang kalau yang benar-benar totally itu ya berarti pricing model kita terlalu mahal atau produk itu sebenarnya orang butuh tapi tidak mau membayar mahal untuk produk itu apakah kita harus cari yang lainnya ataukah segmennya yang dirubah dari B2C ke B2B misalnya atau dari segmennya yang lebih ke middle load kita rubah packaging dan segala macamnya menjadi lebih middle up nah ini tadi juga jadi ide kita bikin packaging yang lebih menarik ada customization gimana caranya orang membayar lebih mahal dan lain-lain kira-kira begitu ya jadi harus lebih banyak inovasi-inovasi yang fokus bukan hanya soal bagaimana bersaing soal harga oke inovasi ya highlightnya disini untuk pertanyaan kita dari Ibu Desi oke karena waktu kita juga gak banyak mungkin bentar lagi udah setengah lima ya Pak Tuhu bakal ada nih satu pertanyaan terakhir yang aku sebutkan nanti kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut bisa email ke beliau ataupun whatsapp ke nomor yang tersedia kontak person dari tim webinar nanti akan tim sampaikan ke Sertuhu seperti itu nah ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Winda Jaya Wijaya selama sore Pak Tuhu bagaimana menjual jasa yang sifatnya unik misalnya life coaching meditasi ataupun modality lain yang menggunakan media energi atau chi yang manfaatnya adalah stress realizing and life changing terima kasih nah ini sebenarnya bisnis ibu ini adalah sesuatu yang lagi dibutuhkan saat ini jadi tadi seperti saya bilang selain manusia ini sekarang jadi ketakutan dengan masalah kesehatan kedua problem utamanya sebenarnya sebelumnya juga sudah sih generasi ini mengalami depresi luar biasa ada namanya millennial burn out karena apa mereka di compare hidupnya dengan social media dan lain-lain nah terus muncullah covid ini udahlah kayak begitu terus sekarang semua orang dikurung gak punya banyak pilihan dan segala macam mereka mengalami kesepian caranya gimana cara merits out mereka gimana so you tadi bilang bahwa you have the power anda punya solusi untuk mereka bisa merilising itu pertama secara yang anda bisa lakukan adalah ini harus via online jadi online coaching kayak gitu-gitu anda harus bisa siapkan bahwa ini bisa dilakukan online karena salah satu teman saya juga kemarin dia konsultasi sama psikolognya lewat online kedua anda harus bisa mempromosikan ini ke konsumen yang tepat ini hanya akan di hanya orang dia semua orang butuh sebenarnya kan dari middle up sama middle low butuh cuman yang mau melakukan kayak begitu adalah hanya middle up gitu middle up pasti akan mau butuh kayak begini cara carinya mereka dimana anda pasang iklan kayak di instagram atau di facebook semua orang saya lagi butuh yang menenangkan kayak begini nah untuk membangun portfolio seperti apa anda punya konten di sosial media misalnya instagram anda bikin konten yang menenangkan dan menduhkan dan memberikan harapan saat ini semua orang tuh butuh konten yang bisa memberikan harapan karena udah terlalu banyak diteror dengan hari ini jumlah positif covid segini banyak WHO bilang begini ini virusnya bisa bermutasi orang tuh semuanya makin takut there is no hopes padahal manusia butuh hopes untuk kemudian dia hidup nah anda bisa bikin podcast juga misalnya terus berikutnya di lebih leverage lagi anda bisa bikin semacam webinar setelah itu nanti kalau anda mau komunikasi langsung koneksi langsung anda bisa kontak saya so but first find the right audience dulu right audience yang tahu dia butuh dan dia mau dan mampu membayar gitu karena ini sangat spesifik kan and now everybody need that selain multivitamin diem-diem mereka butuh itu tapi kadang-kadang banyak orang tidak menyadari banyak orang yang sebenarnya stressful tidak bisa tidur sampai pagi marah-marah tapi dia tidak bisa mengidentifikasi bahwa sebenarnya dia stress gak mau ngakuin itu kalau beberapa teman saya bahkan dia bilangin oke I'm so stressful as well I need to meet you oke saya ketemu gitu daripada gue sakit gila sakit jiwa dia bilangin oke nanti kita yang penting kita semua pakai protokol kesehatan I can understand tapi tidak banyak teman-teman saya yang mengakui hal semacam itu kalau saya sendiri saya tahu saya misalnya I'm so stressful I cannot handle di rumah terus tapi biasanya saya hanya pergi sendirian I just going to mall just to make stress release tapi bagaimana orang-orang lain banyak sekali yang akhirnya Anda bisa lihat itu di media sosial itu banyak banget kan yang tiap hari sumpah serapa marah entah marah ke pemerintah marah ke produk yang dia pakai marah pada jalanan itu itu tanda-tanda stress menurut saya dan you can targeting orang-orang yang seperti itu misalnya targetnya di Instagram caranya misalnya gimana kalau dia pakai ads karena dia menengah atas Anda harus targeting orang-orang yang misalnya pakai iPhone kenapa pakai iPhone karena mereka ini pasti asumsinya adalah mereka kelas menengah atas juga terus misalnya apa interest mereka adalah LV any kind of product yang sangat luxurious product ini kenapa? karena kita harus memastikan orang yang nanti datang yang nanti menjadi follower di sosial media kita bukan hanya banyak tapi memang berkualitas ini juga penting satu lagi yang paling penting kalau di media sosial jangan hanya ngejar jumlah followernya kelihatan banyak karena yang paling penting adalah you really target your audience karena bisa jadi juga gini tapi likes kita banyak Pak likes-nya banyak tapi kalau nggak bisa beli ya juga percuma karena ujung-ujungnya media sosial we want to convert it to sales saya misalnya bisa aja sih saya juga misalnya saya nge-like setiap hari fotonya mobil Ferrari but I cannot buy apakah saya konsumen yang cukup profitable buat Ferrari of course not gitu jadi jangan ketipu ya jangan ketipu dengan tadi jumlah numbers dan segala macam tapi adalah how's the conversion apalagi kalau Anda ngomongin di B2B saya nggak pernah obses juga atau follower saya di Instagram begitu puluhan ribu atau jutaan saya bukan Aurel Hermansyah saya bukan Atta Halintar so I don't need that my core yang penting adalah potential client saya di level director manager it's they follow me dan itu yang memang saya butuhkan jadi saya nggak perlu repot-repot beli follower palsu biar kelihatan rame gitu kan orang saya nggak mau jadi endorser juga kecuali saya pengen mau jadi endorser perusahaan apa gitu kan enggak saya tidak berniat untuk begitu di blog saya pun juga saya nggak pernah berniat begitu so I just focus to what is my customers what they need dan bagaimana saya bisa engage di social media bisa jadi saya proaktif menghubungin mereka gitu kan atau bentuknya adalah they follow me so I give it the content yang memang relevan mungkin kira-kira begitu ini relate banget sih memang aku hari ini lihat gitu ya teman-teman di social media bahkan karena udah capek banget ngeliat berita covid jadi di ignore aja kadang udah berapa sih hari ini peserta aduh daripada peserta lagi hari ini tuh udah berapa gitu pasien jadi karena saking takutnya ah yaudahlah ignore aja yang penting hidup jadi mereka jadi imun tanpa perlu pakai vaksin mereka imun sama beritanya karena udah pasrah deh udah-udah deh setelah poin beberapa orang jadi kayak begitu makanya emang ada namanya digital detox nah ini tadi makanya fungsi kayak coach self-healing dan segala macam itu membantu dan you have a lot of market right now gitu yang zaman dulu mungkin orang aduh daripada kayak begitu kita kan bisa langsung ketemu sama teman-teman aja dia curhat-curhat bersama sekarang gak bisa karena temannya juga belum tentu mau ketemu langsung diajak ketemuan belum tentu mau temenannya kayaknya via zoom gitu kan iya jadi kayak fake juga kan dan temennya juga sama-sama stress karena kan jadi berantem gitu mungkin bisa juga sir bikin via zoom terus melakukan meditasi gitu kan bisa jadi bisa you can make that kind of innovation gitu atau tadi kita misalnya meditasinya kita datengin ke mereka so bisnis modelnya dirubah juga kenapa enggak kan kalau memang orang ini butuh kita bisa bikin layering harganya jadi lebih mahal jadi untuk membuat bahwa kita ada resikonya juga kita yang dateng kan ada resiko bahkan berarti ditolak tapi misalnya kalau oke kalau kita dateng langsung harganya 3 kali lipat atau 4 kali lipat if they want to pay berarti kan kita bisa menggunakan berbagai macam potensial dan worth for the risk yang sisanya kalau gak mau gimana yaudah dibikin yang layeringnya kalau cuma misalnya nih ya 50 ribu oke tapi kita berseratus ya kalau ada coachnya langsung satu one on one harganya berapa jadi ada layering sama kayak nanti konser apakah nanti ketika misalnya ada virtual concert nanti konser yang langsung gak akan laku ya laku tapi mungkin cuman dikit sisanya ya cukup puas yang kayak saya gitu kan tidak punya banyak duit ya nontonnya lewat online aja online concert 50 ribu 100 ribu udah happy gitu ada segmen yang mau datang langsung but they pay a lot for that karena tadi secara protokol akan lebih susah tempatnya memang juga dikurangi gak boleh terlalu penuh dan segala macam berarti menentukan segmen pasar juga perlu ya betul dari ibu Winde bilang terima kasih Pak Tuhu saya juga bikin grup via zoom katanya berarti udah berinovasi ternyata seperti itu gimana cara monetizingnya karena kalau zoom kan kadang-kadang people tend to be like oke it's free gitu kan nah gimana cuman nanti kemudian itu bisa demonetizing value editnya mereka butuh apa aja oke ini mungkin kita cukupkan untuk sesi pertanyaan kita atau Q&A kita pada sore hari ini nah ini di komentar aku membaca ini ada request nih Pak Tuhu dari direktur kami Pak Obed Pak Tuhu terima kasih sharingnya boleh kah 4 minggu lagi atau 1 bulan lagi ya sharing lagi karena keterbatasan waktu ilmu setelah strategi lainnya yang belum dibakikan ide positif idenya positif storytellingnya keren banget kata Pak Obed terima kasih Pak Obed biasanya Pak Obed juga isi acara webinar cuma mungkin karena beliau hari ini lagi hektik banget nah ini waktunya hari ini untuk tertuhu semua ternyata masih belum cukup juga gitu kan dan langsung di tau dong bisa gak nih tertuhu isi acara lagi boleh boleh dengan senang hati karena aku liat peserta juga excited banyak juga yang bertanya dan banyak juga yang merasa teredukasi seperti itu ya berarti nanti dibalik layar ya Pak Tuhu kita baru komunikasi lagi siap thank you oke buat teman-teman semua jangan lupa aku ingetin sekali lagi untuk isi presensi pada hari ini yang sudah ada di kolom chat karena fungsinya tadi sudah aku bilang untuk sertifikat dan juga materi yang hari ini disampaikan oleh Pak Tuhu nah kemudian kita bakal teman-teman bisa lihat nih kita ada next juga webinar pada tanggal 20 Juli 2020 yang pasti untuk peserta yang ikut hari ini yang nomornya sudah ada di database kita kita bakal blast juga ke Bapak Ibu semua apalagi sih webinar selanjutnya yang bakal kita laksanain atau yang bakal kita selenggarakan gitu kan nah selain itu Bapak Ibu semuanya kita ada juga voucher boleh ditampilkan host nah voucher yang bisa Bapak Ibu dapatkan hari ini yaitu 50% diskon untuk face shield dewasa dengan ketebalan 0,3 mm face shield itu kan pada hari-hari ini penting pentingnya untuk apa ya karena memang kita harus ya pada saat kita ke jalan segala macam gitu ya keluar rumah kadang gak cuma pakai masker tuh sekarang memang perlu juga face shield yang saat ini dipakai banyak juga sama masyarakat fungsinya untuk apa sih yang paling penting itu fungsinya untuk kita menghindari adanya cipratan dari air liur lawan bicara kita ini penting banget dan Bapak Ibu bisa dapetin ini di Tokopedia dengan langsung aja buka handphone klik ke sekitar shop nah nanti dari situ Bapak Ibu bisa dapetin voucher 50% diskonnya dan ada lagi vouchernya yaitu nah ini tadi itu untuk ukuran dewasa nah ini untuk ukuran baby mungkin Bapak Ibu yang punya anak dan juga baby memerlukan juga face shield bisa banget kita bakal kasih diskon 50% untuk peserta yang isi presensi pastinya oke next oke kita akan melakukan foto bersama jadi pada sore hari ini boleh Ibu Bapak dinyalakan nah ini di layar kaca kita gak lagi di TV sih sebenarnya di layar laptop ataupun handphone Bapak Ibu ini adalah rating apa sejauh mana atau sebaik mana PT Indonesia Global Medica PT Stereo Medica dan PT Raga Sehat Indonesia dalam melakukan acara CSR webinar pada hari ini terus kemudian bisa kasih masukan juga atau misalkan ini ada skala Likertnya pembicara pertanyaan nomor satu nih contohnya apakah pembicara cukup menguasai materi social media power ini nah teman-teman dari peserta bisa bantu untuk isi kira-kira sangat menguasai atau tidak atau cukup atau gimana nah ini bisa juga ya diisi ya untuk formnya langsung ada di layar kaca layar kaca dong oke sambil isi-isi nanti host juga bakal nyalahin kamera Bapak Ibu kita akan melakukan foto bersama oke ini banyak banget nih Pak Tuhu di kolom komentar yang terima kasih Pak Tuhu untuk ilmunya berarti hari ini sukses ya Pak memberikan ilmu dan aku juga dapat banyak ilmu baru nih iya karena setelah COVID ini banyak sekali yang berubah sebenarnya secara fundamental makanya aku tadi highlight hal-hal yang paling penting yang kemudian nanti bisa dijadikan sebuah story gitu ketika nanti bicara konten di media sosialnya kita oke sambil menunggu teman-teman semua nyalakan videonya kita melakukan foto bersama ya wah ada lagi nih Pak Tuhu terima kasih Pak Terry Pak Terry presentasinya mantul ya mantap betul honestly aku sendiri juga seneng banget hari ini kita tidak bertemu berapa lama Pak Tuhu ya oke sepertinya semuanya udah menyalakan kamera kita akan foto bersama dulu boleh dong diminta jempolnya diarahkan ke kamera semuanya halo siap ya oke satu dua oke sekali lagi ya satu dua tiga oke terima kasih Pak Tuhu terima kasih untuk waktu dan tempatnya pada hari ini udah kasih ilmu gratis ke kita seneng banget dapet ilmu baru keren banget semuanya juga teman-teman dari peserta terima kasih yang sudah ikut acara webinar kita dari awal acara sampai dengan akhir acara jangan lupa presensi seperti yang aku ingatkan selalu biar enggak mau bazir ini dapat e-certifikat ya betul oke mungkin kita cukupkan untuk webinar kita pada Senin sore ini wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tuhu ya terima kasih saya left dulu ya terima kasih semuanya yang sudah ikutan semoga bermanfaat selamat menikmati 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 selamat menikmati